Kemarin di Los Leones mereka terganggu oleh salah satu tim. Mark kalau gak salah kemarin yang digangguin atau pick me? Gue Ankins. Ankins ya justru ya yang ngegangguin. Gue sedikit lupa tapi memang kemarin di Los Leones tidak aman tempat yang dipilih oleh pemain-pemain Boyd. Ini bisa gak semua observer ke poin semua? Gak bisa ya, sepanjang mati gak bisa ya? Jangan dong. Soalnya pasti gue yakin gak cuma Boyd nih yang perang. Karena kita juga harus melihat bagaimana tim-tim lain yang lagi udah mulai panas. Kayak tadi Ankins tiba-tiba panas gitu kan. Tiba-tiba bisa dapetin WBCD. Setelah kita tungguin agak cukup lama. Berhari-hari berpuluh-puluh match. Berbulan-bulan Purnama gak dapet-dapet. Dan akhirnya mereka berhasil untuk mewujudkannya. Tapi Boom Isports. Tunggu sebentar. Boom harusnya Lacobre gak sih? Eh itu 21 NFT. Itu Boom. Cuy. Boom turun di Los Leones. Boom turun di Los Leones. Ada sebuah tabrakan yang akan terjadi Boom. Antara poin. Kalau poin rata, Boom menang. Kalau boom rata, Poin masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Dan kita melihat betarnya terjadi. Satu tumbang dari Boom. Poin juga tumbang. Langsung dipulangkan menuju karang lobby. Ada knock-end yang terjadi. Begitu cepat dan langsung Razy. Melakukan revive terhadap Poin Beat terlebih dahulu. Poin sudah kehilangan satu. Boom masih bisa melakukan revive. Dan nampaknya Poin Beat pun down kembali. Oh Poin Beat berhasil diangkat dari temannya. Dan bahkan Poin yang lain berpencar. Mereka semua berpencar. Dan gak cuma Boom sama Voin. Itu ada tim lain yang berwarna biru muda. Masih belum kelihatan. Itu ada di Los Leonis juga. Sebelum PMPL mulai, Psywar dilakukan oleh Voin. Mereka nge-upload drop zone dari Boom. Tapi siapa yang menyangka justru Boom? Yang memiliki nyali untuk turun di drop zone-nya Voin. Mereka menjadi tamu tak diundang. Mereka membuat Voin kocar kacir. Dan pemain bintang mereka lapar 7. Di pulang kamu di lobi. Begitu cepat untuk lapar 7. Tapi tidak untuk alpha 7. Karena alpha 7 masih ada di sini. Dengan senjata mematikan tadi terpantau juga. Dan Atkins. Dia menjadi penonton yang sangat nikmat. Ada di bangku VIP. Paling tinggi di apartemen biru. Memantau dan melihat. Udah-udah. Asik juga. Seru nih Boboho ternyata knock down di sana. Eh bukan seru maksudnya ya. Seru karena fightnya seru aja. Nah Mobia mendapatkan seorang Boboho. Kita ngeliat Yami bisa kabur terlebih dahulu. Dan poinnya bisa didapatkan nanti ke tim lain. Jadi seru ya kalau pemain Boom ini hilang 1. Enggak begitu. Boom sama Voin sama sama 3. Biar imbang gitu loh. Biar imbang. Tapi nah ini. Poin ternyata datang menuju kandang macan. PJEV Microboy mendapatkan. Satu hit menuju ke arah pemain-pemain Voin. Knockdown yang ingin disarfi oleh Microboy berhasil dapatkan. Satu knockdown di sana Kenan tumba. Masih ada dua pemain Voin yang lain. Bisa saja bukan Boom yang memulangkan Voin. Justru PJEV yang menjadi pemerat Atagonis. Satu poin terakhir. Maxius berhasil ternyata untuk bertahan tapi masih ada Red Face di sana. Red Face melakukan tembakan. Maxius harus berjaga. Maxius menjadi vital. Maxius menjadi hero mental dimiliki oleh Maxius. Dan Maxius tidak punya armor. And it's time. PJEV bakal langsung wajuk ke arah bagian depan. Ada Zuxi bakal berusaha untuk menyelamatkan seorang Red Face terlebih dahulu. Tapi Miseri langsung meng-end satu nyawa kembali. Langsung dipulangkan. Maxius masih bertahan di sini mengjiggle-jiggle dua player. Jadi PJEV ditembakkan kembali. Dan Voin rata. Voin rata. Voin pulang. Ini match terakhir buat Voin. Oh my God. Sangat disayangkan Voin. Harus mengubur mimpinya. Untuk menjadi juara. Untuk mengawinkan. Gelar PMNC. Dan juga PMPL. Sudah tidak ada poin lagi untuk Voin. Terhenti di 308 poin. Selamat untuk BUM. Harusnya mereka sudah bisa naruh HP. Gak usah main. Tetap juara. Perbahan ya. Perbahan aja. Perbahan aja udah. Harusnya. Karena ARF gak mungkin dong ngejar sampai sebanyak itu. Tapi ARF bisa nyalip poin dari. Eh ntar dulu. ARF itu. Oh iya. Enggak. ARF bisa menyalip. Poinnya Voin. Kalau dia 300. Tapi BUM. Setelah rasa penasaran. Berseson-seson. Setelah di season kedua. Fokker. Sefavel. Sempat hampir mendapatkan gelar juara. Gagal di sana. Hashtag ketiga mereka tempati. Season Fall 2022. Kembali di Liga. Dengan strategi Sapu Lidi. Melambungkan nama BUM. Kembali menjadi salah satu title contender. Tapi apa yang terjadi di season Fall 2022. Lagi-lagi. Mereka hanya menjadi tim hampir. Hashtag tiga. Kembali dinaungi oleh BUM. Dan saat ini. BUM akhirnya. Mampu bernafas lega. Bahkan saking leganya nafas mereka. Di Blue Zone. Juga gak sadar. Pasti. Di Blue Zone kan? Iya di Blue Zone itu. Nafas otomatis. Udah mungkin tadi nafasnya manual. Tapi begitu ngeliat elimination feeds. Ih poin. Rata. Udah. Poin rata. Udah ya. Gak usah main lagi yuk. Udah taruh taruh taruh. HPnya cukup lama untuk bertambah. Harus menunggu beberapa detik. Tapi Yuhai saat ini mendapatkan Yami. Yuhai nampaknya ingin memberikan kado. Selamat ulang tahun kepada Ko Starless. Betul. Karena Ko Starless lagi ulang tahun. Dan bahkan dari Pond Beach. Sebagai last man standing. Juga masih bertahan saja. Dijepit juga oleh seorang peksi. Bakal aku kelihatan disitu. Ada sebalanya dari Pond Beach. Gak bisa kemana-mana lagi. Tapi Pond Beach bersama untuk menghindar juga. Masih cukup try hard. Tidak mau pulang terlalu dini. Tapi kata Joe Branky. Langsung aja pulang. Biar bisa istirahat. Karena udah tahu bakal menang. Dan mereka tidak bisa terlalu lama di area tersebut. Karena dikoms rangkang sering tombol like-nya. Mas melawan empat disini posisi. Antara BNW dan juga Dewa United. Kenapa tertangkap oleh seorang Gio. Masih berada di bagian lorong. 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 Aku tinggal ngasih makan kucing guys. Loh. Poin. Poin tusun guys. Wah. Ini Bum juga tusun ya. Tapi walaupun tusun ini kayaknya Bum juara. Bum juga tusun ya. Bum juga tusun ya. Tapi walaupun tusun ini kayaknya Bum juara. Juga sulit untuk bisa memperjuangkan. Juara-juara. Itu yang kubilang tadi ya. Bum itu juara presentasi 80%. Dan berarti Dewa United masih ada dua orang. Tidak untuk BNW. Hanya di muha binostor.com guys. Ini sulit nampaknya untuk BNW. Kalau dia mau revive. Bum kayak kemungkinannya kecung untuk selamat. Tapi tengah tuyul. Tuyul tidak bergerak. Dia langsung berhenti. Dia berusaha untuk mendapatkan satu. Dan ternyata di area berbeda. Kita melihat dari Genesis Dogma. Seorang Lizard bertahan. Last Man Standing dari Genesis Dogma. Mengamuk disini. Bisa mendapatkan satu, dua. Tidak untuk yang ketiga. Karena Oktah sudah datang. Langsung menyelamatkan Alter Ego. Alter Ego Ares selamat. Masih terus bisa berjuang. Tapi kalau kita lihat. Untuk saat ini pemain Alter Ego Ares yang tersisa. Jangan lupa yang motopup UC atau Pup Demon. Langsung di muha binostor.com ya teman-teman. Let's go yang motopup guys. Itu rame banget bahkan. Fanatik-fanatik-fanatik. Ditumbang akhirnya. Dan sulit untuk fanatik bisa diselamatkan. Karena udah kuncian mati. Terlockdown begitu saja oleh SKS dari Valdemort 7. Dari area yang berbeda. Mobia pun mendapatkan satu dari Gpex. Ini sudah final kah? Leon yang tersisa dengan Yoru. Tapi Yoru gak lama hidupnya. Langsung ditumbangkan kembali juga dengan Enkins. Bisa dilihat disini. Dari Enkins bakal langsung melakukan follow up. Jar-jar pun sama. Melemparkan utilities menuju ke arah bagian depan. Tapi apa daya? Posisi dan jarak dari Enkins terlalu jauh. Perlu adanya timing yang dimainkan. Dan PJEV juga ikutan dari bagian belakang. Ya ada pengganggu ternyata. Tapi kalau kita lihat memang angle-nya Asmikes ini gak bisa ditembak oleh PJEV. Sehingga dia harus terus menjaga angle ini. Untuk BUM sudah pasti mewakili Indonesia di PMSL ya. Tapi gak tau nanti. Kan gak mungkin ya. Hanya 4 tim. Mungkin ada turnamen lagi nanti. Dan bisa mewakili di PMSL guys. Kita gak tau ya. Kita lihat aja anons dari official. Iya emang BUM itu polenya banyak guys. Yoru pun tidak ingin ketinggalan di match kali ini. Dia memberikan sebuah perlawanan yang bagus. Menuju ke arah lawan-lawannya membuat GPX. Mendapatkan 5 elimination. Sudah tinggal hanya beberapa tim saja. Stage kelima menuju enam. Ini akan banyak fight. Jadi bahkan di bukit ini aja. Kalau kita lihat ada 3 tim. Nah 3 tim dan Exxon seorang diri. Dengan dia solo squad. Masih bisa mendapatkan 1 player. Tadi di end begitu saja. 4 malam lalu untuk follow up dengan sebuah needs. Tapi sulit karena RRQ langsung bergerak mundur ke arah bagian belakang. Mundur ke arah belakang. Malah ada glow squad kali ini. Mereka bakal buat semua. Dibantu lag yuk kesyo. 2000 lag yuk. Yang nonton 2200 loh. Masa lagnya cuma... 1000 nih temen-temen. Yang ingin mendapatkan yang kedua bahkan yang ketiga. Tapi RRQ sadar. Ternyata zona tidak berpihak kepada mereka. Sehingga pergerakan. Masa yang nonton? 20000 100 yang nonton. Yang lag sering bukes. Karena RRQ dan Glu sedang bakuh hantam. Sedang bergesekan disini. Utilities demi utilities. Terus ditimpukin menuju ke arah player-player dari RRQ. Terkantau di tas nir-penuh sudah tidak ada kehanat lagi. Mau tidak mau dia harus bergerak. Tapi bokel dengan sebuah needs-nya. Membuat RRQ tidak berdaya. Buat sorang diri saja. Solo squad disini disemakin juga. Kiri dan kanan di jepit. Dan RRQ rata. Tabrak. Itu yang dilakukan oleh Glu squad. Squad berhasil menabrak RRQ. Tapi apa yang bisa mereka lakukan selanjutnya? Next-nya akan seperti apa? Karena setelah RRQ, Glu squad harus menghadapi tim lain. Dia termasih ada disana. Lalu jangan lupakan. Masih ada PJP juga. 2-1 NFT pun. Masih lengkap dengan 4 pemain mereka. Pikmi. Juga saat ini menjengkipnya. Jangan nonton doang. Iya dibantu lagu. Ini lima tim dan lima timnya masih bisa dikategorikan cukup sehat. Walaupun hanya PJP yang bincang seperti tadi kata Sandika. Melihat ke arah Pikmi. Sudah bertengger di bagian atas. Agak nyaman nampaknya untuk Pikmi. Dia tinggal nembakin aja. Tapi disini ada yang tertembak. Xbox tertangkap basah. Ketika sedang berusaha untuk masuk ke dalam zonanya. Dan Red Face pun sama. Ini posisi dari Glo tidak nyaman dijepit oleh 2 tim raksasa. Bahkan Red Face sudah langsung melakukan sebuah pergerakan. Nampaknya PJP ingin. Satu langkah. Dupan tim-tim lain mereka membuat sebuah setup. Zupsi harus menjaga angle. Harus berhati-hati-hati. Anggul dari Blue juga tembakan dilakukan oleh Red Face. Saat Red Face tadi sudah berhasil untuk melakukan sebuah flag. Menuju ke arah yang berbeda. Punya Vision yang berbeda Red Face untuk saat ini. Ini benar-benar terbuli habis-habisan dari Close Code. Gak bisa kemana-mana Red Face pun. Berhasil untuk mendapatkan satu. Bahkan ada follow-up needs kembali dilakukan juga. Apakah pilih terkan chicken di match keempat ini kecuali tersebut? Bogle. Entah apa yang bisa dilakukan. Hanya dengan satu shotgun di tangan dia. Granat dilontarkan oleh Johai. Bisa membuat Bogle pulang. Bahkan tidak hanya satu granat. Ada satu yang selanjutnya sudah pulang ternyata. Karena Misery yang mendapatkan satu pemain terakhir dari Glue Squad. Ini yang disebut dengan perebutan eliminations antara Bigatron Red Face. dan juga Persi Jai Vos. Mereka masuk dari satu jalur yang mirip dan Misery terpantau. Ini dia tembakan rasa mantan dari Ryzen menuju ke arah Misery. Masih belum knockdown. Masih bisa mendapatkan tempat kisah bunyi. Tembakan rasa mantan. Misery memilih tempat yang cukup nyaman untuk sejauh ini. Karena dia bisa melakukan pruning. Memanfaatkan... Uh, PJS sudah kill banyak teman-teman. Bagi yang dia miliki pun langsung ditembak. 8 kill di sini ya. Ingin menutup Vision dari arah Bigatron dengan sebuah buggy tersebut. Dari arah 21 NFT. Aduh, kenal dari Bigatron. Aduh, kenal dari Bigatron. Aduh, kenal dari Bigatron. Aduh, kenal dari Bigatron. Apa yang terjadi ternyata Bigatron? Satu pemain tadi tusun atau mau selesai knockdown? Kayaknya Bigatron ini ciong banget sama si Bigatron. Selalu loh. Tiap kali Bigatron melakukan rotasi batu sandungannya itu si Bigatron. Ya, kalau kalian nggak tahu ciong itu sial. Oke, masih bisa reset ya teman-teman ya. BTR masih bisa reset. Let's go, let's go. Let's beat. Jangan sampai kalah poinnya dengan PJSV guys ya. Saingan nih boss. Ini harusnya saling nge-lockdown satu sama lain ya. Ada crossfire yang terjadi satu sama lain juga. Dan bahkan dari Yuhair sudah mulai mendeteksi adanya ambulans uwi-ui di depan sana dari seorang Batman. Dan bahkan dari Redface pun menghantap kembali player-player dari Pygmy. Tidak ada take-out truners mau kembali Redface bisa mendapatkan satu Ipix. Terlalu terbuka tadi punggung dari Ipix. Mantep lah. Pemain sekali ber-redface pastinya mudah untuk mendapatkan knockdown dengan cara seperti itu. Kembali link kiri yang dipilih oleh Redface. Kalau ketebakan-ketebakan tepi tepi tak ber-redface. Wow, berhasil untuk mendapatkan veksi. Lagi dan lagi pemain-pemain dari Pygmy ditumbangkan dengan sangat mudah oleh Redface. Dan unstoppable untuk persi jai boss. Bahkan babi terakhir ada... Di sebelah dari persi jai boss, Miseri juga tidak tinggal dia meluruskan untuk mendapatkan kembali satu persatu player. Beran dari dua-satu NFT tapi Batman berhasil nge-counter tembakan dari Miseri. Terlalu terbuka tadi Miseri. Overpick nampaknya yang dilakukan oleh Miseri memang percaya diri dia untuk bisa mendapatkan knockdown. Tapi apa yang terjadi justru balasannya sakit dari Batman menuju ke arahnya. Sangat disayangkan tadi Boycil sedikit nyangkut baginya sehingga dia harus turun terlebih dahulu. Belum terlalu dekat sebenarnya dengan pemain-pemain Pygmy. Kalau kita lihat ini BTR punya kursi VIP. Dia tinggal nungguin aja. Yang lain pada perang di dalam sini ada persi jai boss, ada Pygmy. Ada juga dua-satu NFT. Bahkan dari Ryzen tinggal siap sedia untuk menembak dari bagian belakang, Sangskui. Menjadi pihak ketiga menteri pelakor napaknya. Pilihan yang diambil oleh BTR, mereka mengambil perang untuk mendapatkan peninggungan tertinggi dengan menjadi terpartai di sini. Granat. Apakah Granatnya bisa mendapatkan korban? Menuju ke arah lawan-lawannya defensif. Satu tim sedang diinsat. Wah, PJEV yang namuk. Wah, nyayu PJEV guys. Langsung di jepit kiri dan kanan. Tersisa Batman seorang diri saja. Nggak bisa kemana-mana bakal ditempel. Wow. Udah sekali dua-satu NFT dirotakan begitu saja oleh Persija Evoz. Dan bahkan di sini... Wah, ini BTR lawan PJEV di akhir nih. Dan juga Pygmy Last Man Standing. Wow. Derby nih guys ya. Derby Persija Evoz melawan BCR guys. Rekor elimination terbanyak untuk seorang atau untuk sebuah tim WWCD adalah 17. Kalau WWCD didapatkan, sudah pasti kayaknya lebih dari 17. Akankah pecah rekor elimination? Tapi di sini dari Jobrengki berusaha untuk melakukan defensif dengan menembak. Dengan S12K menuju ke arah bagian depan, masih belum terjangkau. Satu bener tersebut dan langsung diganti. Menjadi senjata lain di report. Misery langsung dilumatkan, dihabiskan oleh Jobrengki. Jobrengki menjadi orang dalam di sana. Memporak-porandakan defensif dari PJEV. Di saat PJEV sedang percaya diri, tapi kembali saat ini diganggu oleh Bigiatron. Saat unokdown penting didapatkan oleh Sartar. Membuat PJEV si Sartar yang terakhir. Liras boss, let's go. Agresif kita sudah mulai ditunjukkan juga. Tapi Ryland, raya tiba-tiba terkikis begitu saja. Tadi kayaknya kena full damage dari kendaraan yang dia gunakan. Dilindas! Sartar! Sumpir angkut lagi! Yuk sih dilindas guys! Radis, jahat! Apa yang ditunjukkan oleh Bigiatron dan Bigiatron? Mampu melakukan tugasnya dengan baik sebagai terparti. Peran yang mereka pilih menjadi terparti adalah peran. Yang bisa dilakukan atau dimainkan dengan sempurna. Menjadi pemeran antagonis di fight ini. Tapi PJEV ngekill banyak banget guys. Masih belum kelihatan suarang Radis. Keku pernah lihat momen kayak gini gak sih? Ryzen? Ryzen waktu itu. Iya kan? Berarti Radis lagi cosplay jadi Sire Call seperti Ryzen kemarin. Ya kita akan lihat apakah Radis mampu melakukan apa yang cepat. Dilakukan oleh Ryzen secara sukses. Karena tidak mudah timing harus dimainkan di situasi seperti yang sedang dialami oleh Radis. Dan kita lihat Bigiatron. Masih ada satu pemain yang deket banget. Tapi Radis ingin satu knockdown pasti. Kalau ada knock langsung menjadi sebuah confirm elimination. Belum ditempah kubah dengan satu midface. Lawat 4 raid villain. Seru banget. Seru banget. Tapi dipuka. Dikegir. Dilihat. Didebak. Satar down. Satu berasa diamang. Berusaha untuk menjadi elimination point. Tapi tiba-tiba. Dapat satu dong dia. Wow. GG Gaming guys. Binti Arnie Bosque. Gigi guys. Gigi guys. Ya sebuah kado selamat ulang tahun. Hadiah selamat ulang tahun. Ucapan selamat ulang tahun. Belum bisa-bisa aja di akhir. Diberikan oleh Bigiatron Red Villain. Di match yang keempat hari terakhir PM. Di akhir ketemu sama mantan ya. Jis ya. Mantan tim. Berapa hari tuh dia. Tidak. Terima kasih.